Putri Ular Putih Jilid 2 Bapempat Alam itu, mereka bercakap-cakap hingga pagi. Karena sangat lelah, mereka jatuh teridur. Xiaoking berdiri di samping tempat tidur Ksu Ksian. Ia berbisik di telinga Ksu Ksian, Chuan Ksu, ada tamu di luar. Mereka sudah lama menunggumu. Bangunlah. Ksu Ksian melompat bangun. Cepat sekali engkau bangun. Pukul berapa sekarang? Pukul-pukul 12 siang. Istrimu telah bangun semenjak fajar. Kini ia duduk menemani para tamu. Ia menyuruhku memanggilmu. Apakah tamu-tamu itu ingin menemui ku? Tanya Ksu Ksian. Mereka adalah bekas pegawai-pegawai kami, jawab Xiaoking. Yang seorang bernama Mazihou dan yang seorang lagi bernama Li Ben Liang. Mereka ingin berbicara kepadamu. Ksu Ksian pun mandi dan bergegas mengenakan pakaiannya, kemudian pergi menemui tamunya. Mereka mengangguk tiga kali kepada Ksu Ksian. Mazihou memakai topi persegi. Jubahnya yang panjang berwarna abu-abu terbuat dari bahan sutra dan satin, jenggotnya panjang dan usianya sekitar 50 tahun. Li Ben Liang memakai topi cekung dan berbaju ungu. Usianya kira-kira 40 tahun. Ksu Ksian membuka percakapan dengan meminta maaf. Maaf, aku baru saja bangun. Kami berperahu semalaman. Bai Su Zen memberi isyarat kepada Ksu Ksian agar ia segera duduk. Kemudian ia berkata, Chuan Chuan ini adalah pegawai ayahku. Chuan Ma adalah kepala pegawai di toko obat kami. Ia sangat ahli di bidangnya. Sedangkan Chuan Li, walaupun bukan ahli, ia sangat mengenal seluk-beluk perdagangan. Aku meminta kedua Chuan ini untuk datang dan membicarakan kemungkinan membuka toko obat kita. Chuan Li menyatakan bahwa ia akan mengalihkan toko obatnya kepada kita, karena ia tidak mempunyai keluarga lagi di sini. Agar rencana ini terlaksana, terlebih dahulu kita harus membereskan beberapa hal. Chuan Li akan membantu mengatur segalanya. Dan aku merencanakan pindah ke Suzhou. Chuan Ma telah menyetujui rencanaku. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Bagaimana menurutmu, suamiku? Bai Su Zen mempunyai tiga alasan mengapa ia ingin pindah dari Hangzhou. Sebab, suksian cukup dikenal di kota itu. Jika ia tiba-tiba menjadi kaya, orang akan mempergunjingkannya. Kedua, semua teman suksian bekerja di toko obat itu. Apabila ia membuka sebuah toko obat baru, maka teman-temannya akan menjadi iri. Ketiga, suksian tidak begitu jauh dari sungai Changjiang. Jika suksian pindah ke suksian, ia masih dapat mengunjungi keluarganya di Hangzhou. Suksian tidak mengetahui alasan-alasan ini. Jadi ia menyetujui saja kata-kata istrinya. Katanya, istriku benar. Tetapi aku. Tanda petik. Namun Bai Suzen memotong, mengenai modal awal, Chuan Li sudah mengumpulkan sisa-sisa peninggalan almarhum ayahku. Jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk membuka sebuah toko obat baru. Suksian berpikir dalam-dalam. Aku orang bebas dan dapat pergi kemana saja. Yang menjadi pikiranku hanyalah masalah uang. Jadi apa lagi yang harus ku khawatirkan? Istriku telah mengurus segalanya. Kami telah siap untuk membuka toko obat yang cukup pantas. Suksian memandang istrinya yang segera memahami maksud suaminya. Semua telah dibereskan dan dipersiapkan untukmu. Aku hanya minta persetujuanmu. Apakah engkau bersedia pindah ke Suzhou? Aku bersedia, bila modal sudah ada. Mazihau meyakinkannya, Asalkan Anda bersedia pindah ke Suzhou, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Ya, Li Ben Liang menambahkan. Serahkan segala urusan persiapan kepada kami. Anda tidak perlu cemas. Bai Suzen tertawa. Nah, apalagi yang kita khawatirkan? Kau boleh bergembira sekarang. Suksian tidak pernah menyangka betapa mudahnya membuka sebuah toko obat. Modal telah tersedia, Begitu pula pegawai yang akan mengurus pengelolaannya. Benar-benar di luar dugaannya. Chuan Ma dan Chuan Li adalah bekas pegawai. Namun karena mereka sudah lama tidak bekerja, Suksian merasa perlu membicarakan masalah keuangan dengan mereka. Chuan Tuan, karena kalian bersedia membantuku, kita harus bicara. Bai Suzen kemudian meminta diri untuk menyiapkan makan siang. Aku akan menyiapkan makanan. Tanyakan segala sesuatunya kepada mereka mengenai toko obat. Buktikan sendiri apakah. Mereka benar-benar ahli. Mula-mula Suksian tidak tahu apa yang harus ia tanyakan. Namun Mazihau segera mengajukan pertanyaan tentang pengalaman kerja Suksian di toko obat. Ternyata masih banyak hal yang belum ia ketahui. Dari percakapannya dengan Chuan Li, Suksian segera menyadari bahwa ia pun tak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan. Mereka terus saja bercakap-cakap selama makan siang, lalu kedua tamu itu pulang. Suamiku, bagaimana pendapatmu tentang dua pegawai yang marhum ayahku ini tanya Bai Suzen kemudian. Mereka sepuluh kali lipat lebih pandai dibandingkan diriku. Bai Suzen menjawab, Mungkin saja. Tetapi engkau adalah suamiku dan engkau tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kita harus membicarakan beberapa hal lagi dengan mereka. Setelah itu mereka harus segera berangkat ke Suzhou. Aku menyetujui semua rencanamu. Sekalipun aku yang memanggil kedua orang itu ke sini, tetapi engkau lah kelak yang akan menjadi majikan. Besok pagi mintalah izin berhenti bekerja kepada majikanmu. Secepat itu kata Suksian. Tidakkah lebih baik memberinya waktu barang tiga hari? Berapa jumlah gaji yang belum ia berikan kepadamu tanya Bai Suzen? Dua bulan gaji, kata Suksian. Bagi seorang pemilik toko, uang adalah segalanya. Besok pagi bila kau meminta izin kepada majikanmu, katakan kepadanya bahwa ia tidak perlu membayar. Lagi sisa gajimu. Suksian menyadari bahwa semakin cepat ia dapat membereskan urusannya di kota itu semakin baik pula hasilnya. Keesokan hari sesudah makan siang, ia pergi ke toko obat tempat ia biasa bekerja. Keempat pegawai keuangan di sana terkejut melihat kedatangan Suksian yang saat itu mengenakan topi persegi abu-abu dan baju baru dari kain satin. Salah seorang dari mereka berteriak, Hei! Lihat Suksian datang, kelihatannya, ia tidak datang untuk bekerja. Suksian menyalami teman-temannya sambil tersenyum. Ya, memang demikian, katanya. Semua orang menjabat tangannya. Seorang temannya yang bernama Wu berkata, Ku dengar istrimu kaya. Engkau beruntung. Majikan baru saja mengetahui bahwa engkau belum masuk kerja dan ia agak marah. Ku katakan kepadanya bahwa engkau baru saja menikah, sehingga terlambat masuk. Bukankah istri lebih penting daripada pekerjaan? Ha, ha, ha. Terima kasih. Engkau sudah membelaku, kata Suksian. Tetapi sejak pernikahanku aku menemukan tempat kerja baru. Jadi, aku datang kemari untuk memberitahukan bahwa aku tidak akan bekerja lagi di sini. Berhenti tanyamu dengan terkejut. Ya, itulah sebabnya aku datang sekarang, jawab Suksian dengan tenang. Majikan ada? Ya, ia berada di ruang mendahara, Jelas, Wu. Suksian mengangguk lalu pergi menemui majikannya, yang saat itu sedang memeriksa buku laporan keuangan bersama salah seorang pegawainya. Suksian masuk dan mengangguk. Ini dia pengantin baru dengan baju barunya. Hardiknya sambil meletakkan buku laporan. Ia menatap Suksian dengan tajam. Dali apa lagi yang akankah sampaikan, anak muda? Kau sudah ku beri cuti selama tiga hari. Namun hari ini kau masih saja datang terlambat? Begitukah sikapmu terhadap rekan-rekanmu? Suksian menjawab dengan ragu-ragu. Bukan begitu, Tuan. Seng Bendahara mencoba menenangkan suasana. Suksian memang lalai. Tetapi ia pegawai yang baik, dan baru saja menikah. Maafkanlah keterlambatannya. Dengan syarat ia tak mengulanginya sekali lagi. Majikannya berkata, Lihatlah, ia membelamu, Suksian. Engkau harus berterima kasih kepadanya. Tidak, kata Suksian dengan sopan. Saya tidak datang untuk bekerja, melainkan untuk berpamitan. Saya akan keluar dan tidak lagi bekerja di sini. Majikannya berdiri sambil berpegangan pada meja. Ia terkejut. Apa? Kau mau berhenti? Ya, itulah sebabnya saya datang, kata Suksian sekali lagi. Maafkan saya karena tidak menunggu hingga akhir tahun. Temanku, Suksian, kata temannya. Kau masih muda. Jangan bertindak semata metu karena dorongan hati saja. Mengapa engkau ingin berhenti? Majikan sudah memaafkanmu. Aku ingin berhenti bukan karena majikan memarahiku. Aku akan meninggalkan kota Hangzhou. Itu sebabnya aku ingin mohon diri. Bendaharawan itu berdiri dan memandang Suksian. Baju Suksian memang bukan baju untuk bekerja. Kau akan kemana? Ke Suksian. Tetapi aku belum tahu di mana tempatnya, jawab Suksian. Kau sudah memutuskan untuk pergi ke sana, tetapi belum juga tahu di mana tempat tinggal barumu, kata temannya dengan heran. Sebaiknya kau pertimbangkan lagi keputusanmu. Jangan terburu nafsu. Terima kasih atas perhatianmu. Aku belum menerima dua bulan gaji. Namun karena aku tiba-tiba berhenti, kau tidak perlu membayarku lagi. Menurut pendapatku tidak pantas aku menerimanya. Majikan Suksian belum juga dapat mempercayai kata-kata Suksian. Ia terheran-heran mendengar niat Suksian dan berpikir Suksian pasti mempunyai alasan yang kuat. Mengapa secara mendadak mengajukan permohonan berhenti? Lalu ia berkata, ku dengar istrimu keturunan orang terpandang. Barangkali ia mempunyai banyak uang. Jadi, ia tak melanjutkan kata-katanya, dipandangnya Suksian untuk melihat reaksinya. Dengan berpura-pura tidak mendengar sindirannya, Suksian berkata, Tuan, saya bersungguh-sungguh. Saya tidak ingin dibayar. Kalau kau benar-benar mau pergi, aku tidak dapat menahanmu, kata majikannya. Mengenai gajimu, akanku simpan saja. Siapa tahu akan berguna nantinya. Apakah kau akan berangkat hari ini? Begitulah, kata Suksian sambil menganggup penuh hormat kepada majikannya dan Seng Bendahara, saya benar-benar ingin mengundurkan diri. Sesungguhnya majikan merasa sangat berat hati. Melepaskan Suksian. Karena Suksian seorang pegawai yang amat patuh dan tidak pernah bertingkah. Ia meminta Suksian untuk mampir, seandainya ia kebetulan berkunjung ke Hangzhou. Suksian lalu berpamitan kepada seluruh teman sekerjanya. Majikan sudah menyetujui kepergianku. Aku harus pergi sekarang. Lin membawa seteko teh dan menawarkannya kepada Suksian. Ia berkata, Sekarang kau menjadi tamu kami. Mari kita minum teh bersama untuk mengantar kepergianmu. Suksian sangat terharu melihat keramah tamahan teman-temannya. Karena sekarang aku telah menikah, kalian boleh datang ke rumah, bila ada waktu senggang. Seseorang bertanya, bagaimana dengan barang-barangmu? Semuanya akan kau bawa? Atau kau akan mengirim seseorang untuk mengambilnya besok pagi? Akanku bawa hari ini juga. Jumlahnya tidak seberapa. Kalau tidak terbawa, biar saja di sini. Suksian meminum tehnya, lalu masuk ke dalam untuk membereskan barang-barangnya. Ia menyewa seorang kuli untuk mengambil bungkusannya dan membawanya pulang. Suksian mendatangi kakaknya, Fuyun, dan kakak iparnya, Liren. Ketika melihat penampilan dan baju Suksian, Fuyun ternganga hampir-hampir ia tidak mengenali adiknya. Kemudian Suksian menceritakan seluruh kejadian dari awal pertemuan hingga perkawinannya dengan Bai Suzen. Fuyun mengangguk berkali-kali. Ia kagum akan keberuntungan adiknya. Betapa mudahnya perkawinan Suksian, pikirnya. Istriku keturunan bangsawan, kata Suksian. Tabungannya cukup banyak. Hari ini aku telah mengundurkan diri dari toko obat tempatku bekerja, karena bermaksud membuka toko obat milik kami sendiri. Wajah Fuyun berseri. Tetaplah berhati-hati, katanya memperingatkan Suksian. Karena kau baru akan melakukannya untuk yang pertama kali. Pertimbangkan langkahmu masak-masak. Karena Suksian yatim piatu sejak masa kanak-kanak, kakaknya lah yarik merawatnya dengan penuh kasih sayang. Suksian lalu mengeluarkan uang 20 tel dari saku bajunya dan memberikannya kepada kakaknya. Fuyun hampir tidak dapat berkata-kata. Kemudian Suksian kembali ke rumah Bai Suzen. Ia dibanjiri pertanyaan tentang pengalamannya hari itu. Dengan terkikik Bai Suzen berkata, jadi majikanmu tidak percaya engkau benar-benar akan berhenti bekerja. Syukurlah engkau tidak meminta gajimu. Dengan demikian mereka tidak akan memburuk-burukan namamu. Sekarang beristirahatlah selama beberapa hari. Kita pasti akan sibuk bila nanti toko kita benar-benar telah dibuka. Kakakmu pasti akan merasa kehilangan engkau. Sebaiknya kau sering mengirimkan hadiah kepadanya. Chuan Ma dan Chuan Li berkali-kali datang untuk melaporkan semua perkembangan kepada Bai Suzen. Persiapan sudah hampir selesai. Perjanjian kerja akan segera ditanda tangani. Karena ingin mengetahui semua permasalahannya, Chuan Xion pun tak henti mengajukan berbagai pertanyaan kepada Chuan Ma dan Chuan Li. Akhirnya ia merasa puas dan yakin bahwa keduanya benar-benar ahli yang dapat diandalkan. Beberapa hari kemudian, pada awal bulan April, Bai Suzen dan Chuan Xion mengirim Chuan Ma dan Chuan Li ke Suzhou. Suatu sorek Xiao Qing berkata kepada Chuan Xion, Akhir-akhir ini, pemandangan di danau sangat indah. Sekarang, karena telah bebas dari majikan dan tokomu, kau harus menikmati keindahannya. Engkau benar. Tetapi, karena aku biasa bekerja, aku takut bila terlalu lama bersantai-santai, aku akan menjadi malas. Sekalipun belum ada yang harusku kerjakan, aku tidak ingin membuang-buang waktu. Kuharap kau mau mengerti, Xiao Qing. Memang benar. Tetapi jangan khawatir. Dalam waktu setengah bulan, kita akan mendengar kabar dari Suzhou. Kakaku sedang sibuk mempelajari buku obat-obatan di ruang belakang sebagai pengisi waktu. Kau harus menirunya. Jadi, ia juga mengerti tentang obat-obatan. Kurasa ia lebih pandai daripada Tabib. Tentunya buku obat-obatan itu berasal dari keluarganya. Aku harus belajar dari istriku. Ketika mereka sedang berbicara, Bae Suzen datang dan mendengar percakapan mereka. Suamiku. Kau ingin belajar obat-obatan. Aku baru tahu hari ini bahwa engkau adalah seorang ahli obat. Aku siap menjadi muridmu. Kelak kita akan mempunyai banyak waktu untuk bersama-sama. Dan engkau pun akan sempat mempelajari banyak hal. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar, karena aku tidak mempunyai kesibukan. Kalau demikian, baiklah. Xiaoking akan menyapu ruang belakang. Kita dapat belajar di ruangan itu. Namun, seni menyembuhkan orang. Tidak semata metode pelajari dari buku saja. Pengalaman juga penting. Setelah membuka toko obat nanti, aku akan memberikan pelayanan gratis kepada siapa saja yang hendak menanyakan penyakitnya. Bagaimana pendapatmu? Aku setuju sepenuhnya, jawab Ksu Ksian. Pada saat mereka berbicara, matahari mulai bergulir ke barat. Sekarang, mari kita berjalan-jalan, kata Bae Suzen kepada Ksu Ksian. Xiaoking berdiri di samping meja berbunga. Ia mengernyitkan keningnya. Saat ini mereka sangat berbahagia. Apakah kebahagiaan ini akan berlanjut di hari-hari mendatang? Bab 5. Iaoking menyapu ruangan belakang seperti yang diperintahkan Bae Suzen. Di sana berjajar dua. Rak buku. Di sampingnya terdapat sebuah meja panjang dengan alat tulis-menulis, buku, dan dua jambangan bunga di atasnya. Di luar ruangan, tampak sebidang halaman kecil yang ditumbuhi bunga-bunga mawar China dan serumpun bambu. Bae Suzen menginginkan supaya ruangan itu selalu diatur rapi, agar ia dapat memusatkan pikiran dan perhatiannya. Bae Suzen dan Ksu Ksian duduk berjam-jam di ruangan ini. Mereka mempelajari berbagai buku tentang obat-obatan. Bae Suzen menjelaskan beberapa prinsip dasar obat-obatan kepada suaminya. Suatu pagi ketika mereka sedang asik belajar, Xiaoking datang. Ada tamu di luar. Bae Suzen segera keluar menemuinya. Tak lama kemudian, ia kembali dengan wajah sukacita. Kabar baik, suamiku. Chuan Ma dan Chuan Li telah mengirim surat. Mereka memberitahukan bahwa toko kita terletak di tepi jalan besar dan siap dibuka. Semua telah lengkap. Mereka ingin tahu kapan kita datang. Baik betul mereka. Aku tidak perlu bersusah-susah dan semuanya telah siap. Aku siap berangkat sewaktu-waktu. Kalau begitu, sebaiknya kita berangkat pertengahan bulan depan, kata Bae Suzen memutuskan. Ksuksian lalu mengunjungi keluarga dan kerabatnya. Pada suatu hari yang cerah, ia berlari-lari masuk ke rumah. Istriku, kakakku datang. Untuk menjengukmu. Kakak Suksian berjalan mengikutinya dari belakang. Itu adalah kunjungannya yang kedua, dan ia mulai mengenal baik adik iparnya. Menurut Fuyun, Bae Suzen adalah wanita dan istri yang cocok bagi adiknya. Bae Suzen menyambut Fuyun dan berkata, Hari ini, karena libur, kau punya waktu untuk berbincang-bincang bersama kami? Aku tidak pernah libur. Tetapi karena adikku bercerita bahwa kalian segera pindah ke Suzhou untuk meresmikan toko obat kalian, jadi aku menyempatkan diri untuk datang kemari. Bae Suzen mengajak Fuyun ke ruang tamu untuk minum teh. Tak lama kemudian Ksuksian datang, dan ikut berbincang-bincang. Bae Suzen membuka percakapan. Di toko obatnya dahulu, Gajik Suksian hanya 2000 cil setahun. Ini jauh dari memadai. Itu sebabnya ia berhenti bekerja beberapa hari setelah kami menikah. Karena cukup mengenal seluk-beluk bidang obat-obatan, kami pun berminat membuka toko obat. Dan karena kabarnya di Suzhou banyak penyakit, maka ku kirimkan dua orang bekas pegawai ayahku ke sana. Mereka kusuruh mencari tempat dan mengatur segala persiapannya. Kemarin, kami menerima surat. Semua telah siap. Sesungguhnya kami bermaksud mengunjungimu dalam waktu dekat untuk berpamitan. Tetapi ternyata engkau sudah mendahului datang. Jadi, kalian benar-benar akan pergi dalam beberapa hari ini, kata Fuyun. Raut mukanya. Menyeratkan keharuan. Suaranya terdengar sedih. Begitulah. Fuyun memandang Ksuk Sian dan tersenyum lembut, engkau akan membuka tokomu sendiri, dan istrimu telah menyiapkan segalanya untukmu. Kemudian ia berpaling kepada Bas Suzen, adikku tidak berpengalaman, jadi ku harap kau bersedia membantunya. Ia terlalu jujur dan lugu. Engkau benar, kata Ksuk Sian membenarkan ucapan kakaknya. Istri kulah yang mengusulkan untuk membuka usaha ini. Aku setuju, asal ia mau membantuku. Karena tidak berpengalaman, aku takut gagal. Ksiao King yang berdiri di pintu berkata kepada Fuyun, kedua pegawai yang disewa kakakku adalah ahli-ahli yang berpengalaman. Kakakku sendiri ahli obat-obatan. Usaha ini memerlukan kerjasama. Oh, kata Fuyun setengah berteriak. Engkau pun ahli obat rupanya. Hebat sekali. Istriku pandai sekali di bidang ini. Separuh rumah ini berisi buku obat-obatan, kata Ksuk Sian bangga. Jadi, engkau akan membantunya, kata Fuyun. Tidak, suamikulah yang akan menjadi majikan. Usaha ini. Dan karena saudaraku juga akan membantu, pekerjaan sehari-hari di toko tidak akan mendatangkan masalah. Engkau benar-benar rendah hati, kata Fuyun. Setelah kalian berangkat, aku siap membantu bila sewaktu-waktu diperlukan. Kuharap hal itu tidak akan pernah terjadi, kata Ksuk Sian. Kalaupun ada, aku akan menulis surat. Fuyun menjawab dengan metu berbinar-binar, nanti bila kalian kembali ke sini, kuharap kalian sudah mempunyai anak. Mereka pasti memerlukan. Perawat. Ksiao King menukas, sebaiknya kita makan sekarang. Entah kapan kita akan dapat bertemu lagi. Bai Su Zen mengulangi undangan itu dan memaksa Fuyun untuk tidak cepat-cepat pergi. Selesai makan, mereka masih bercakap-cakap. Baru sesudahnya, Fuyun mohon diri, diantar Ksuk Sian sampai ke rumahnya. Adikku, istrimu sangat baik. Karenanya kau harus memperlakukannya dengan baik pula. Dan ingatlah. Bila nanti uangmu sudah menumpuk, berhati-hatilah terhadap kawan-kawanmu. Karena mereka akan dapat mendatangkan kesulitan. Sungguh tidak adil bagi Bai Su Zen. Ya, aku harus berlaku baik kepada istriku. Setiba di rumah Fuyun, Ksuk Sian segera berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal. Malam harinya Bai Su Zen bertanya, bagaimana keadaan kota Hangzhou dalam beberapa waktu terakhir? Ksuk Sian menjawab, ku dengar kantor bendahara kota kecurian uang sebanyak 3.000 cil mas. Bai Su Zen menanggapi dengan hati-hati, bukankah kantornya selalu dikunci rapat? Siapa yang berani mendobrak dan mencuri isi lemari? Itulah anehnya, jawab Ksuk Sian. Kabarnya kuncinya tetap dalam keadaan baik dan dindingnya tidak dirusak. Uang menghilang begitu saja, seperti menguap di udara. Bai Su Zen menjawab, wah, para pegawai yang tak jujur itu pasti akan memeras rakyat untuk mengganti uang yang hilang. Mudah-mudahan mereka tidak menangkap rakyat yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Ksuk Sian menyewa sebuah perahu dan tiga pegawai untuk mengangkut barang-barangnya. Ia juga mengajak serta tiga orang pembantu. Mereka lalu berangkat ke Sizhou. Biasanya dengan perahu sebesar itu, perjalanan akan memakan waktu sekurangnya 10 hari. Namun, begitu Bai Su Zen naik ke atas perahu, angin berhembus kencang. Perahu berlayar kira-kira 15 km dalam sehari. Setiap kali mereka berhenti, angin pun berhenti berhembus. Para penumpang lainnya di perahu menduga bahwa mereka beruntung. Mereka tidak mencurigai hal-hal lain. Tetapi keesokan harinya, Bai Su Zen sudah terjaga semenjak fajar. Sesaat setelah ia mengacungkan telunjuknya beberapa kali ke langit, angin datang, dan perahu pun mulai berlayar lagi. Ia tidak menyadari bahwa kesuksian memperhatikan dirinya dan terheran-heran istrinya dapat mengatur hujan dan angin. Namun ia diam saja dan baru ketika makan siang ia memberanikan diri untuk bertanya. Istriku, pagi ini kulihat engkau menunjuk ke langit, dan sesudahnya angin mulai berhembus. Apakah engkau dapat mengatur angin dan hujan? Bai Su Zen memandang lagi ke langit dan tersenyum. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal itu? Aku hanya menunjuk bintang. Karena mengira bahwa dirinya bermimpi, kesuksian tidak lagi bertanya. Hingga mereka tiba di Suzhou, angin selalu berhembus kencang dan perahu berlayar tanpa gangguan. Akhirnya mereka pun tiba di gerbang surga, kota Suzhou. Kesuksian melihat tokonya berdiri dengan megah di tepi jalan utama di kota itu. Dipimpin oleh Chuan Ma dan Chuan Li, para pegawai datang menyambut dan menyalaminya. Kesuksian benar-benar kagum melihat toko barunya. Setidaknya ku perlukan waktu enam bulan untuk membangun toko sebesar ini, pikirnya. Semua botol dan guci tersusun rapi. Tiga bangunan yang terdiri dari tempat tinggal, toko, dan apotik, semuanya dalam keadaan sempurna. Bai Suzhou mengatakan bahwa dengan bantuan Chuan Li dan Chuan Ma, aku tidak perlu khawatir. Kupikir ia hanya ingin menenangkan hatiku. Ternyata ia tidak berbohong. Betapa beruntungnya kau ini, Kesuksian. Setelah menyalami Chuan Ma dan Chuan Li, Kesuksian segera menurunkan barang-barang dari perahu dan membawanya masuk ke dalam toko. Ia mengusulkan agar bangunan yang terletak di tengah, dijadikan tempat tinggal, agar ia dapat mengawasi bangunan toko di kiri kanannya. Bangunan itu sangat luas, terang dan mempunyai banyak jendela. Ruang keluarga pun lebar. Kesuksian meletakkan meja kursi yang ia bawa dari rumah mereka di Hangzhou. Kamar itu berada di depan. Di dalamnya terdapat meja hias dari kayu jendana. Di sampingnya ada lemari pajangan yang berisi barang-barang antik. Di sebelah kirinya terlihat dua lemari pakaian, dua kursi yang terbuat dari kayu pohon pir, dan sebuah tempat tidur berukir. Sebuah kaca besar terletak di sebelah meja hias. Dari pintu Xiaoking memanggil, semua peti pakaian dan lemari di ruang belakang. Tetapi di sana ada tempat tidur anak-anak. Aku tidak tahu di mana sebaiknya tempat tidur itu diletakkan. Bukankah kami belum mempunyai anak, kata Kesuksian. Cepat atau lambat, kalian akan memilikinya Xiaoking sedang menggoda kita, kata Baesu. Zen, aku tidak menggoda. Apakah kalian benar-benar tidak ingin mempunyai anak? Tanya Xiaoking. Kesuksian berusaha menyembunyikan senyumnya dan berpura-pura melanjutkan mengatur ruangan. Kemudian ia bertanya kepada istrinya, di mana engkau akan memeriksa pasien-pasienmu? Bangunan paling depan mempunyai tiga ruangan. Cocok untuk dijadikan tempat menerima pasien. Kalau nantinya terlalu kecil, kita cari ruangan lain. Dengan pemeriksaan gratis, aku yakin orang akan berduyun-duyun ke sini. Dengan adanya tiga ruang berderetan, kurasa kau dapat memeriksa banyak orang, dan tidak akan memerlukan tambahan ruangan. Kita lihat saja nanti. Karena pengetahuan istrinya tentang obat-obatan cukup mendalam, Kesuksian tidak berani membantah, sekalipun di dalam hati ia merasa ragu. Atas usul Bayi Suzen, toko itu dinamakan rumah kasih. Ia ingin tokonya terkenal sebagai tempat menolong orang dan bukan sekedar tempat mencari untung. Dari pagi hingga waktu makan siang, Bayi Suzen memeriksa pasien. Setiap pasien menerima nomor. Siapa datang lebih cepat akan dipanggil lebih awal. Tetapi bila suatu kali datang seorang pasien yang sakit parah, ia akan mendapat pelayanan tanpa harus menunggu giliran. Resep obat pun segera diberikan. Orang miskin boleh tidak membayar. Mula-mula hanya sedikit orang yang datang, karena mereka menyangsikan kemampuan tabib. Wanita. Tetapi kemudian tempat itu segera ramai dipadati pasien yang hendak berobat. Suatu hari setelah makan malam, Kesuksian berkata kepada Bayi Suzen, Setiap hari kau memeriksa 30 orang tanpa istirahat. Sebaiknya mulai hari ini kau batasi jumlah pasienmu. Bayi Suzen tersenyum. Benar katamu. Tetapi ingat. Mereka yang datang adalah orang-orang miskin. Aku tidak sampai hati menolak mereka. Engkau benar-benar wanita yang baik. Namun, bila terus berlanjut, engkau pasti kelelahan. Apalagi kau bekerja tanpa makan dan minum, ungkap Kesuksian pula. Sebelum Bayi Suzen menjawab, Ksiao King menyela, Kesuksian benar. Aku yang hanya bertugas menulis resep bergantian dengan Kesuksian, tak sempat beristirahat. Kurasa lebih baik bila jumlah pasien kita batasi. Bayi Suzen akhirnya setuju. Ia berjanji untuk menerima paling banyak 17 pasien sehari. Bila yang datang lebih dari jumlah yang ditentukan, mereka akan dilayani keesokan harinya. Kesuksian menempel pengumuman mengenai hal ini di pintu luar. Semakin hari pasien Bayi Suzen semakin bertambah banyak. Ia berhasil menyembuhkan wanita lumpuh yang hampir buta, wanita lanjut usia yang terkena disentri, seorang pria muda yang terserang demam dan hampir saja meninggal, seorang wanita yang menderita sakit dada sehingga tidak dapat menelan. Orang-orang mulai memuji keberhasilannya. Seseorang mengusulkan untuk mengiring upeti kepada Bayi Suzen. Ia benar-benar orang suci. Kita tidak perlu membayar rongkos pemeriksaan dan obat. Kita harus mengumpulkan uang dan menandatangani surat ucapan terima kasih, yang akan kita gantungkan di pintu rumahnya. Dengan demikian, kebaikannya tak akan terlupakan. Semuanya setuju. Surat pernyataan terima kasih itu segera dibuat. Ibu Tabib Bayi Suzen, pemilik rumah kasih. Anda kami anggap Dewi Bayi. Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah sembuh berkat perawatan yang Anda berikan. Chuan Ksu dan Nona Ksiao King juga telah membantu kami dengan tulus ikhlas. Kebaikan Anda bertiga tidak akan pernah kami lupakan. Di bawah tulisan ini, 50 orang membubuhkan tanda tangannya. Dengan genderang dan gong, mereka membawa surat pernyataan ini dengan khidmat ke toko Ksu Ksian. Bayi Suzen merasa terharu atas perbuatan mereka ini. Begitu pula Ksu Ksian dan Ksiao King. Bapak 6. Ejak surat pernyataan itu digantungkan di pintu toko, rumah pengobatan mereka semakin ramai dikunjungi orang. Bayi Suzen pun lebih giat bekerja tanpa mengenal lelah. Namanya semakin dikenal di segala penjuru. Pada suatu saat, Suzhou terjangkit wabah suatu penyakit. Toko obat Bayi Suzen menjual pil penyembuh dan pencegah penyakit itu. Pada tanggal 14 April, Ludang Bin berulang tahun. Ia merayakannya secara besar-besaran di kuil keluarga Lu, yang dikenal sebagai tabib terkemuka. Ksu Ksian berdiri di luar memandang beratus-ratus orang yang lalu lalang di muka tokonya. Sebagian akan pergi ke kuil Lu, sebagian yang lain kembali dari sana. Ksu Ksian kemudian pergi menemui istrinya. Hari ini keluarga Lu sedang merayakan ulang tahun, katanya. Karena kita juga punya toko obat, aku bermaksud pergi ke kuil untuk membakar kemenyen. Apakah engkau mau ikut? Aku sangat lelah. Pergilah seorang diri, karena aku tidak dapat pergi bersamamu. Tetapi cepat-cepatlah kembali. Masih banyak pekerjaan menunggu di toko. Baiklah. Aku tidak akan lama. Ksu Ksian lalu berangkat ke kuil Lu, dengan membawa beberapa batang hiu. Saat itu kuil keluarga Lu telah dipenuhi pengunjung. Mereka berdoa sambil membakar kemenyen. Di luar, para pedagang ramai. Berjualan. Para pendeta pun memanfaatkan kesempatan dengan menjual mantra-mantra sakti yang ditulis pada kertas-kertas khusus. Ksu Ksian memandang kesekelilingnya. Ia membakar kemenyen dan berdoa. Pada saat ia bermaksud pulang ke rumahnya, dilihatnya orang-orang bergerak ke sudut kanan kuil. Seseorang berkata, mari kita ke sana, karena ingin tahu Ksu Ksian ikut berjalan mengikuti pengunjung yang lain. Di luar ruang utama, ia melihat sebuah pengumuman yang digantungkan di dinding. Aku diperintahkan guru-guruku untuk berdoa dan memelihara hubungan baik dengan para dewa. Apapun penyakitmu, datanglah kepadaku. Sekarang aku di sini. Jika Anda menempelkan tulisan keramat dua ini di rumah Anda, ku jamin semua setan dan penyakit akan hilang. Namaku Guo Neidan aku mempunyai kemampuan menguasai elemen tiga kehidupan dan mengusir roh jahat. Siapapun yang datang menyembah yang abadi, ia tidak akan salah jalan. Ksu Ksian mengenalinya sebagai pendeta penjual obat-obatan. Ia datang mendekat. Pendeta itu memakai topi berwarna keemasan, dengan lambang swastika, lambang keberuntungan di atasnya, dan mengenakan baju penganut agama Tao dari bahan linen dan sepasang sandal. Alis matanya tebal dan mulutnya lebar. Di hadapannya, terdapat sebuah meja berisi kertas, tinta dan alat tulis, bendera. Dua tulisan keramat adalah huruf-huruf Cina yang ditulis dengan tinta hitam pada sehelai kertas merah, dan dipakai sebagai jimat. Orang percaya bahwa ini adalah mantra dari para dewa yang mempunyai kekuatan untuk mengusir roh jahat, dan melindungi kebaikan. Tiga-lima elemen kehidupan yang diakini orang Cina adalah lima kekuatan alam, yaitu emas atau metal, kayu, air, api, dan bumi atau tanah. Berbintang tujuh, pedang bermata ganda, dan alat-alat lain untuk keperluan upacara. Karena tidak tertarik, Ksu Ksian bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba pendepak itu berseru. Wow! Wow! Ada roh jahat di sini. Ksu Ksian berhenti. Ia melihat pendepak itu sedang menunjuk dirinya, sambil berseru, roh jahat mendekam dalam tubuh orang ini. Beberapa orang yang mengenal Ksu Ksian tertawa. Ia keliru. Bukankah kita semua tahu bahwa Ksu Ksian adalah suamin onabai, penyelamat kita? Tidak ada roh jahat di dalam dirinya. Ksu Ksian pun ikut tersenyum. Namun tampaknya pendepak itu tak tergoyahkan. Namaku Gowai. Aku sangat berpengalaman dalam mengusir roh jahat. Orang ini dikuasai dua roh jahat. Istrinya adalah roh jahat itu. Ksu Ksian berpikir, bagaimana mungkin istriku yang tidak bersalah dikatakan roh jahat. Memang benar ia mendapat uang dengan mudah. Tetapi ia baik hati. Dengan suara keras Ksu Ksian berkata, Ada tiga orang di dalam rumah saya. Semuanya orang baik-baik. Bukan roh jahat. Gowai menjawab, Aku yakin ada roh jahat di sana. Di mana keluarga istrimu tinggal? Ia tidak punya keluarga. Mereka semua telah meninggal. Dari mana istrimu berasal? Dari Sishou. Ia membawa dua pembantu dari sana. Karena saya belum pernah ke Sishou, saya tidak dapat berbicara banyak mengenai kota itu. Gowai lalu memejamkan matanya, dan membukanya kembali. Kekuatan gaibku mengatakan. Bahwa istrimu adalah seorang peri yang jahat. Apa maksud Tuan? Aku tidak tahu. Yang jelas, bila roh jahat ini tidak segera dibinasakan, akibatnya akan sangat buruk untukmu. Kata pendekta itu mengingatkan. Kesuksian menggelengkan kepala tak percaya, saya yakin Tuan hanya membual. Ambil saja jimatku ini tanpa harus membayar, kata Gowai. Karena bila aku meminta ongkosnya, kau pikir aku ingin menipumu. Dengan ketiga jimat ajaib ini, engkau dapat menangkap roh jahat itu dan berterima kasih kepada aku. Bila tidak terjadi sesuatu, aku takkan mengganggumu lagi. Baiklah. Berikan ketiga jimat itu kepada saya, kata Kesuksian. Gowai memandang pengunjung yang berkerungun di sekelilingnya. Chuan Ksu setuju untuk memusnahkan roh jahat itu. Aku sekarang akan memberinya tiga jimat ajaib. Ia menoleh ke arah Kesuksian dan mengajarkan Kero menggunakan ketiga jimat itu. Jimat yang pertama akan melindungimu. Engkau harus menyembunyikannya di balik kursimu. Yang kedua harus kau tempelkan di pintu agar roh jahat itu tidak dapat melarikan diri. Yang ketiga adalah jimat untuk menangkap roh itu. Jika engkau melihatnya bersembunyi, peganglah jimat ini. Roh jahat itu akan kembali ke bentuk aslinya, dan setelah itu engkau akan dapat menangkapnya. Kata-katamu benar-benar keterlaluan, kata Kesuksian. Ia ragu-ragu untuk menerima ketiga jimat itu. Ia tidak minta bayaran, teriak seseorang. Jadi, tidak ada ruginya mencoba. Kesuksian mengangguk, baiklah, akan kucoba. Pendeta itu lalu menulis tiga tulisan keramat. Jimat yang pertama disembunyikannya pada topik Kesuksian. Jimat yang kedua dan ketiga ia letakkan pada tangan kiri dan kanan Kesuksian. Tulisan yang ketiga ini adalah yang paling penting, katanya mengingatkan. Jagalah agar mereka tidak melihatnya. Lakukan seperti yang kukatakan, maka roh jahat itu akan kalah. Masih ada hal lain yang saya perlukan? Tidak. Aku tahu kau tinggal di rumah kasih. Aku akan datang ke rumahmu nanti dan melihat apa yang terjadi. Kalau ku katakan hal ini kepada My Susan, pasti ia tertawa, kata Kesuksian kepada dirinya sendiri. Ia bergegas pulang. Setibanya di rumah ia berteriak memanggil istrinya sambil melambai-lambaikan jimat itu. Istriku, aku bertemu seorang pendeta aneh di kuil lu. Ia mengatakan bahwa ada roh jahat di rumah kita. Lalu ia memberiku tiga tulisan keramat untuk menangkap roh jahat itu. Lucu sekali. By Susan menahan nafasnya. Karena tidak juga menjawab, Kesuksian tiba-tiba merasa takut dan menahan langkahnya. Aku mendengar apa yang kau katakan, teriak By Susan dari dalam. Mengapa engkau tidak segera masuk? By Susan tertawa, kalau aku benar-benar roh jahat, apakah engkau akan menangkapku? Kalau bukan, orang-orang akan tahu bahwa pendeta itu penipu, kan? Kesuksian masuk ke dalam dan menceritakan di mana ia menyimpan ketiga jimatnya. Lakukanlah apa yang diajarkannya kepadamu, kata By Susan dengan tenang. Kalau tidak terjadi sesuatu, engkau akan merasa lega. Kesuksian membenarkan kata-kata istrinya. Setelah menempelkan jimat yang kedua di pintu, Kesuksian memandang istrinya. Namun dilihatnya istrinya tenang-tenang saja. Bagaimana dengan jimat yang ketiga? Tanyanya. Kesuksian bersandar di ambang pintu. Aku takut menggunakannya. Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Tanya By Susan menantang. Bukan demikian. Akanku lakukan sekarang juga. Ia segera menghadapkan jimat itu ke arah By Susan. Namun ternyata tidak sesuatu pun terjadi. Kesuksian membiarkan jimat itu jatuh ke lantai. By Susan tetap tidak bergerak. Engkau tahu, dari tadi sudah ku katakan bahwa pendekta itu berbohong, kata Kesuksian. Tetapi mengapa ia menuduh orang yang tidak bersalah? Tidakkah engkau mengerti, semua orang di sini mengenalku. Ia telah mempengaruhimu dengan bualannya, dan memberimu jimat ini untuk menangkap roh jahat. Engkau telah membuktikan sendiri, tidak sesuatu pun terjadi. Maka engkau pun berpikir bahwa pendekta itu menipumu. Namun ingatlah, ia tidak minta dibayar dan engkau tidak memberinya uang. Tetapi engkau telah memberinya sesuatu yang lebih besar kepercayaanmu. Setelah engkau pergi, ia akan mengatakan kepada semua orang bahwa Kesuksian, suami nona bay, percaya kepadanya, dan dalam waktu dekat engkau akan kembali dan memberinya uang. Dengan demikian mereka akan membeli dagangannya. Dan karena ia mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari kota ini, maka orang-orang akan bergegas membeli dagangannya. Bukankah begitu? Benar juga. Akan ku datangi ia sekarang, kata Kesuksian dengan marah. Bayi Susan memberinya secangkir teh, dan tersenyum lembut. Apa maksudmu? Jika engkau datangi ia kembali untuk mengatakan bahwa jimatnya palsu, ia pasti akan menjawab, Suan Ksu, ternyata aku keliru. Syukurlah engkau belum memberiku uang. Dengan demikian, tidak ada masalah, bukan kali ini engkau telah tertipu. Kuharap lain kali engkau lebih berhati-hati. Apa gunanya berpayah-payah mendatanginya kembali? Kesuksian menangkap maksud Bayi Susan dan dengan geram melempar ketiga jimat itu ke tempat sampah. Pendeta tua itu penipu. Mengapa semudah itu aku dipengaruhi? Bayi Susan memanggil Xiaoking dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Diperintahkannya agar Xiaoking pun berhati-hati. Apakah engkau membiarkan pendeta tua itu pergi begitu saja? Tanya Xiaoking. Oh, ia hanya pendeta biasa. Biarkan saja. Aku tidak setuju, bantah Xiaoking. Dengarkan aku. Engkau sangat terkenal sekarang. Aku yakin ia akan mencoba lagi. Tentunya hal itu akan menimbulkan masalah. Ia harus tahu bahwa engkau tidak takut pada jimat apapun. Engkau juga harus membuktikan kepada orang banyak bahwa ia penipu. Aku akan menciptakan angin untuk menerbangkannya ke Yunan. Ia tidak boleh berada di kota ini. Sungguh tidak aman bagi kita. Bayi Susan berpikir sebentar. Aku rasa engkau benar, keluhnya. Baiklah, tetapi jangan lukai dia. Tentu saja tidak, kata Xiaoking tak sabar. Bayi Susan menceritakan kepada Ksuksian apa yang akan mereka lakukan. Namun ia tidak menyebut rencana Xiaoking menerbangkan pendeta itu ke Yunan. Ksuksian menyetujui sepenuhnya rencana mereka. Pendeta Guo benar-benar penipu. Jangan biarkan. Ia tinggal di kota ini. Kemudian Ksuksian menyewa dua tandu untuk membawa dirinya bersama Bayi Susan ke tempat pendeta Guo. Saat itu si pendeta tua sedang duduk menanti Ksuksian. Ia melihat Ksuksian datang bersama dua orang lainnya. Dari tempat duduknya ia dapat melihat sinar putih memancar dari rambut Bayi Susan dan sinar hijau dari rambut Xiaoking. Ia berteriak ketakutan. Roh jahat berani datang ke kuil. Gawat lihat, kata Ksuksian, itu dia di sana. Bayi Susan mendekati Guo Wei. Ia melihat pendeta itu sedang memejamkan mati sambil membaca mantra-mantra. Iblis, berani benar engkau datang ke mari kata Guo Wei. Tanpa merasa bersalah, Bayi Susan menatap lurus ke mati tanya. Mengapa engkau menyumpah-nyumpah? Kau bilang aku roh jahat. Suamiku telah melakukan apa yang kau ajarkan kepadanya, dan ternyata tidak sesuatu pun terjadi. Itu sebabnya aku sengaja datang ke sini, agar engkau dapat mencobanya dan buktikan sendiri apakah aku benar-benar roh jahat. Dan apa yang akan kau lakukan bila dugaanmu keliru? Orang-orang pun mulai berdatangan, ya, apa yang akan kau lakukan, pendeta? Guo Wei menjawab, ia adalah roh jahat. Seandainya kata-kataku keliru, aku akan berhenti. Menjadi pendeta, dan meninggalkan negeri ini, kalau aku roh jahat, kata Bayi Susan, aku akan mati. Kalau tidak, engkau harus segera pergi. Adil, bukan? Bayi Susan melihat ke sekitarnya. Orang-orang berteriak, tidak, itu tidak adil. Kau dengar sendiri, lanjutnya. Itu tidak adil. Tetapi karena aku tidak ingin menyulitkan dirimu, jadi aku menyetujui persyaratan yang kau wajukan. Aku akan menuliskan sebuah jimat yang harus kau telan. Aku yakin engkau akan kembali ke bentukmu sesungguhnya, kata Guo Wei. Baik. Silakan, kata Bayi Susan tenang. Lalu ia mengambil jimat itu dan berkata, aku akan menelan kertas ini. Tapi katakan dulu roh macam apa aku ini. Pendeta itu tidak terlalu pandai. Ia tidak tahu bahwa Bayi Susan secara diam-diam telah mengubah bentuk aslinya menjadi seekor rubah. Karena yang dilihatnya adalah bentuk seekor rubah, maka ia berkata, engkau adalah seekor rubah, bukan? Baiklah. Aku adalah seekor rubah. Chuan Tuan, lihatlah. Aku akan segera memakan jimat ini. Bayi Susan lalu menelan kertas itu, dan meneguk secangkir air, dan meletakkan kembali cangkir itu. Kemudian dengan tenang ia berjalan ke halaman. Guo Wei menyadari kecerdikan Bayi Susan. Ia mampu menyembunyikan bentuk aslinya. Tetapi siapa yang akan mempercayai kata-katanya? Pendeta itu menjadi kebingungan dan menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Nah, aku telah menelan kertas jimatmu, dan ternyata tidak sesuatu pun terjadi. Ini sungguh-sungguh aneh, kata si pendeta tergagap-gagap. Sementara itu Xiaoking yang telah menciptakan lima roh berbentuk manusia, berdiri di antara orang-orang yang mengerumuni mereka. Kelima roh itu berteriak, usir penipu tua ini. Guo Wei merasa keadaannya tidak aman. Ia segera kabur, menyeruak di antara kerumunan orang, dan berlari dari pintu kuil. Xiaoking berdiri di halaman berkecak pinggang. Matanya membelalak. Bayi Susan memanggilnya, Xiaoking, engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Tetapi orang-orang telah melihat pendeta itu pergi. Mari kita segera pulang. Aku yakin pendeta itu tidak akan mengganggu kita lagi. Xiaoking memahami maksud kakaknya. Ia segera pergi meninggalkan kuil itu, lalu memanggil angin hitam yang kemudian menerbangkannya ke tempat Guo Wei yang saat itu sedang berlari menyusuri lorong Xiaoking menjegatnya. Hei pendeta. Mau ke mana engkau panggilnya? Melihat Xiaoking, Guo Mei berhenti berlari. Ia tahu bahwa Xiaoking telah menggunakan ilmu sihirnya dari mana engkau tahu aku ada di sini? Xiaoking tertawa. Kepandaian sihirmu harus kemusnahkan, katanya. Aku tidak ingin membicarakan hal itu sekarang. Aku hanya ingin melarikan diri dari Suzhou. Aku tidak akan mengatakan sesuatu pun tentang saudaramu, kata Guo Mei gugup. Aku tahu engkau sudah meninggalkan Suzhou. Tetapi suatu saat engkau akan kembali lagi bersama orang-orang yang jauh lebih pandai. Sekarang engkau harus mengikuti perintahku, bentak Xiaoking. Mengikuti perintahmu. Maksudmu, engkau akan menyakiti diriku? Oh, betapa sengsaranya aku tangis Guo Mei. Menyakitimu? Tidak. Bila aku ingin membunuhmu, aku dapat melakukannya kapan saja. Untuk membuktikannya, akan kutunjukkan sesuatu. Xiaoking melihat kesekelilingnya. Ia melihat serpihan-serpihan batu besar yang tersebar di kaki dinding. Xiaoking menunjuk benda itu, dan berkata, terbang dan bersatulah. Serpihan-serpihan itu menyatu menjadi sebuah batu yang besar dan berat, dan terbang ke awang-awang. Guo Mei gelagapan. Xiaoking berseru lagi, kembalilah ke tempatmu. Semula batu itu turun kembali, dan menjadi serpihan-serpihan yang menyebar di kaki dinding. Mari ajak Xiaoking. Sekalipun di sini sepi, sewaktu-waktu akan ada orang lewat. Naiklah. Guo Mei mendapatkan dirinya terbang di langit. Ia memejamkan matanya ketakutan. Xiaoking memegangnya erat-erat. Mereka melaju dengan cepat berkat angin ciptaan Xiaoking. Guo Mei tidak berdaya dan terpaksa menaati perintah Xiaoking. Ia tidak tahu berapa lama mereka terbang, namun bulan telah bersinar ketika mereka mendarat di suatu jalan besar. Engkau berada di Yunan sekarang, kata Xiaoking. Kota terdekat kira-kira 16 km jauhnya dari sini pergilah ke sana. Aku telah meminta kepada dewa-dewa di bumi ini untuk mencegahmu pergi dari Yunan. Bertindaklah lebih hati-hati. Guo Mei tak dapat membantah. Xiaoking kemudian memasukkan tangan ke sakunya untuk mengambil sejumlah uang dan memberikannya kepada Guo Mei. Ini untukmu, pakailah. Setiap kali engkau membayar dengan uang ini, engkau akan teringat pada kemurahan hatiku. Guo Mei tidak menyangka bahwa Xiaoking akan memberinya uang. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Aku sangat berterima kasih kepadamu. Xiaoking menjawab, setidaknya, engkau telah berhutang budi kepadaku. Pergilah sekarang juga. Kemudian dengan mengendarai angin Xiaoking terbang kembali ke rumahnya.